Seorang pekerja migran asal Jember yang bekerja di Arab Saudi terancam hukuman setelah majikannya ditemukan meninggal dunia. Pihak Nasenaga Kerja Jember menyatakan yang bersangkutan berangkat secara non-prosedural. Inilah foto dari Sovyatun, seorang pekerja migran asal desa Sumber Sala, kecamatan Legdo Ombau, Jember, Jawa Timur, yang bekerja di Arab Saudi terancam hukuman setelah majikannya ditemukan meninggal dunia. Dalam video yang diambil oleh pihak disnaker di rumahnya, keluarga menerangkan Sovyatun dituduh menjadi penyebab kematian majikan perempuannya dengan luka tusuk di leher saat berada di kamar. Pihak keluarga menuturkan, kasus ini berawal saat Sovyatun disuruh majikan laki-lakinya yang baru saja pulang bekerja, Muhammad Maidi Al-Kahtani, untuk memeriksa kamar majikan perempuan. Namun saat pintu kamar dibuka, majikan perempuan ditemukan telah meninggal dunia dengan luka tusuk di leher. Diketahui Sovyatun bekerja di rumah Muhammad Maidi Al-Kahtani di Riyad sejak bulan April 2022 sebagai pengasuh putra majikannya yang berusia 4 tahun. Pihak Dinas Naga Kerja Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang kasus yang terjadi, karena Sovyatun berangkat secara non-prosedural dan tidak terdata sebagai pekerja migran Indonesia. Nah ini kalau melalui jalur di Snacker yang pasti kita punya dokumennya, jadi tidak usah-usah-usah kita melacak ke sana, cukup kita cari di file kita, sudah pasti ketemu. Nah ini dokumentasi apapun kita tidak punya di Snacker ini terkait dengan kasus ini. Kalau menghubungi yang bersangkutan ini sebetulnya kita berupaya, tetapi tidak bisa sambung karena nomor telpon yang bisa ditelepon dari sini juga kita tidak punya. Kita berupaya secepatnya untuk bisa segera bisa melakukan komunikasi. Mungkin nanti dari migrasi ada pencerahan dan kita bisa melangkah lebih pasti. Keterangannya ya memang kita belum bisa mendapatkan keterangan secara maksimal. Dia yang memberangkatkan siapa, melalui jalur mana, dan lain sebagainya kita masih melacak dan keluarganya tidak bisa menjelaskan itu. Selain Sovyatun, informasi sementara terdapat dua orang rekannya dari Fidifina yang juga terancam hukuman serupa. Saat ini pihak Dinas Tenaga Kerja Indonesia Jember terus melakukan upaya pengencarian informasi baik ke kementerian luar negeri maupun gedutaan besar di Saudi Arabia. Dari Jember, Lutviko Rahman melaporkan.